Jadi ini factory utamanya yang paling luas lah ya, yang tadi kita datangin satu-satu itu departemennya yang kecil-kecil lah. Jadi lanjut kita habis dari tempat R&D-nya, sekarang kita langsung ke tempat produksinya. Nah produksinya kan nggak jadi satu tempat ya, maksudnya ya tergantung bagian apa yang mau diproduksi. Nah kita langsung ditemenin aja sama Mas Arief. Oke, yuk. Iya, oke. Kita masuk ini, jadi tempat apa nih Mas? Ini namanya bottom room, lebih fokus ke outsole, jadi outsole treatment dilakukan di sini. Oke, jadi bottom room ya pokoknya bagian bawah sepatu lah maksudnya gitu ya, gampangannya ya. Midsole dan outsole. Midsole dan outsole, oke. Nah ini midsole-nya dan outsole-nya untuk Infinity Ace yang persiapan bulan ini bakal di-launch sama Ardiles. Jadi yang nunggu, ya ini sepatunya ada di sini, jadi tunggu aja. Nah ini tempat produksinya Mas ya? Iya, ini produksi. Outsole treatment, apa, treatment. Oh, outsole treatment-nya di sini. Oke. Jadi lebih nempelin midsole to outsole. Oke, oke. Tuh, seperti ini yang proses nempelan. Lu bisa lihat sendiri ya. Ini buat nempelin midsole sama outsole-nya. Dan ini luas banget by the way ya. Ini luas banget hanya untuk seksi bottom-nya aja. Lanjut. Nah, nanti kalau, ini kalau udah. Oke, ini kalau yang udah. Jadi di QC ya di sini ya. Oke, oke, oke. Kebetulan hari ini yang seri running-nya nggak lagi running Mas ya? Lagi. Ini yang seri basket Mas ya? Lagi, seri basket. Ini seri basket-nya. Tapi pada intinya, ya sama prosesnya kurang lebih. Jadi, setelah tadi dilemin semua, ini adalah terakhir proses QC-nya di sini. Ini kita masuk ke Departemen Sablon. Nah, Departemen Sablon-nya aja gede banget ya. Ini teman-teman bisa lihat sendiri. Ini gede banget. Oh, ini yang S ya? Iya, sih. Oke, oke, oke. Ini, ini persiapan untuk upper-nya ya. Jadi, cablon-nya di sini. Ini, teman-teman bisa lihat sendiri. Ini buat insole-nya. Ini si counter. Ini apa? Belakang, back counter. Oh, back counter-nya. Ini tuh besar banget ya. Jadi, jalan aja bisa, kalornya bisa banyak terbakar nih. Nah, ini upper-nya Infinity Ace dalam proses Sablon. Nih, seperti ini nih. Ini Infinity Ace. Satu-satu. Kamu-kamu bisa lihat sendiri. Itu semua upper-nya Ace. Mulai dari sini sampai ujung, sampai ke yang sebelahnya ini. Ini juga untuk Infinity Ace. Jadi, persiapan bulan ini. Sesuai info, sudah launch untuk Ardiles Infinity Ace. Ini kan tadi ya, Infinity Ace. Nah, ini kan hasil sudah di Sablon. Dan kalau sudah agak lengkap, nah ini seperti ini ya. Mungkin teman-teman yang sudah lihat review saya untuk Infinity Ace sudah tahu desainnya seperti apa. Nah, ini yang sebelah kanannya. Ini yang sebelah kirinya. Jadi, hasil dari Sablon-nya sama bapaknya ini, hasilnya seperti ini. Jadi, ini ada informasi menarik tentang Infinity Ace nih. Yang sebenarnya saya juga nggak ngerti. Walaupun sudah saya review, saya juga nggak ngerti fitur ini ya. Jadi, gimana mas? Ini bagian belakangnya mas ya? Back counter. Back counter-nya. Back counter ini ada reflective. Cat kita pakai reflective. Jadi, akan berfungsi untuk memantulkan cahaya. Ini aman, safety buat kalau teman-teman subuh atau malam hari. Jadi, nah, kayak gini mantul. Padahal sebenarnya kalau di sini kelihatannya hitam ya kalau biasa. Tapi, kalau kena cahaya bisa mantul. Nah, ini salah satu fitur yang ya nggak saya sadari pada saat pegang pertama kali sepatunya. Menarik sih. Lanjut. Sekarang ini adalah proses press. Dan di proses press juga nggak kalah luasnya. Sama-sama luasnya. Kita lihat aja masuk ke dalam. Di sini ngapain aja nih mas, prosesnya? Ini adalah proses. Istilahnya welded ya. Penempelan. Welded. Welded. Penempelan ke material tanpa stitching. Oke. Itu materialnya mas ya? Itu material tubuh. Oke. Ngeras. Oke. Kan ini material on fit-nya kita ya? Iya. Oh iya. Ini dipress. Dipress. Ini mesinnya. Mesinnya ada beberapa ya? Oh ini Infinity Ace juga. Tapi yang colorway-nya yang hitam. Jadi ada hitam ababu pink-nya gini ya. Itu prosesnya. Dimasukin di mesin press-nya. Setelah proses sablon, tadi materialnya dibawa ke sini dipress. Jadi proses dari setelah sablon itu adalah pressing-nya di sini. Dan ini juga luas banget ya di sini tempatnya. Nggak kalah luas lah. Jadi setiap bagian, setiap kompartemen kayaknya luas semua ya di sini. Oh yang TPU-nya? Iya. Jadi ini kan pasti. Oh iya. 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 Setelah setelah dipress jadi menyatu mas ya antara mesh sama TPU-nya. Oh gitu. Jadi ini proses memintal tali sepatunya dari sekian banyak. Itu tali sepatunya yang di atas itu mas ya? Yang kecil ini. Jadi ini adalah tali sepatu yang udah jadi. Nanti dipintal di situ. Setelah itu dipotong di sana. Nah lanjut ini adalah proses cutting. Jadi cutting itu tempat ngapain aja mas? Pemotongan material. Pemotongan material ya. Jadi materialnya dipotong-potong sesuai dengan polanya. Pattern-nya yang udah ditetapkan sebelumnya. Oke. Jadi tepat pattern-nya. Nah segini luasnya ini cutting semua. Gila banyak banget mesinnya. Produksinya memang tempat produksi memang luar biasa ya. Oke teman-teman bisa lihat sendiri. Untuk proses cuttingnya. Untuk ngelubangin ya. Untuk hull-hull tali sepatunya. Prosesnya seperti ini. Jadi ini factory utamanya. Yang paling luas lah ya. Yang tadi kita. Yang kita datangin satu-satu itu departemennya yang kecil-kecil lah. Nah ini yang factory utamanya. Yang paling besar di sini. Iya. Ini proses preparation. Jadi persiapan ditempelin sebelum stitching. Ini infinity ace. Oke. Ini infinity ace. Yang mana proses preparation stitchingnya. Jadi sebelum di-stitch ditempelin dulu mas ya. Iya betul. Oke. Ini teman-teman bisa lihat sendiri ini. Ini aktif gunnya. Ini aktif gunnya. Ini aktif gunnya. Ini aktif gunnya. Ini aktif gunnya di dalamnya ya. Oke oke oke. Ini infinity ace-nya. On process semuanya. Ini yang colorway-nya yang hitam ya. Jadi ada yang kuning. Atau yang hijau. Dan ini yang hitam pink-nya. Ini kalau nyari sepatu lari hitam. Ya salah satu referensinya. Nanti bakal infinity ace ini ya. Oh ini yang infinity flash yang colorway baru. Yang ini juga kalau teman-teman mungkin sudah familiar sama yang warna oren. Untuk right tone. Sama yang warna putih. Sekarang yang warna biru. Jadi yang colorway-nya yang berbeda ya. Jadi teman-teman. Nah teman-teman bisa lihat sendiri nih. Ini cakep banget sih warna ya. Setelah stitching selesai. Proses yang terakhir itu proses assembling namanya. Jadi penggabungan antara bottom-nya yang tadi sama upper-nya. Nah ini adalah tempatnya. Ini tempat assembling-nya. Ini raiton yang warna biru mas ya. Pernyataan di sini. Oke oke. Ini upper-nya udah jadi yang ini. Oke nanti baru masuk ke. Oke. Ini penyataan. Oke. Sudah seperti ini. Baru di assembling. Ini prosesnya mas ya. Nah ini tetap prosesnya jalan terus. Nah itu ada raiton juga yang warna biru. Teman-teman mungkin bisa lihat ya. Di situ raiton yang warna biru. Nah ini bottom-nya yang sudah diproduksi sebelumnya di bagian sebelumnya. Untuk midsole dan juga outsole-nya. Nantinya bakal digabungin sama raiton yang warna biru yang tadi udah masuk di dalamnya. Jadi tadi udah dilem di sana. Yang di sini masih pengeleman. Jadi lem-nya memang dua kali. Jadi untuk menjaga biar durability-nya nggak main-main gitu ya. Jadi proses pengeleman-nya tetap dua kali. Nah nanti karena tadi prosesnya agak lama kita lanjut aja. Setelah itu proses penggabungan antara bottom sama uppernya di sebelah sini. Setelah assembling. Digabungin antara bottom sama uppernya. Di sana ada mesin press-nya. Di sana juga ada mesin press-nya. Itu press dari semua bagiannya. Setelah selesai. Setelah dipress. Masuk ke pendingin. Nah pendingin ini fungsinya biar lemnya itu biar mati. Kalau udah didunginin ya lemnya diharapkan nggak banyak bergerak lagi. Udah ya udah patent lah intinya seperti itu. Nah baru setelah selesai kesana ini langsung di storage lagi. Press ulang. Oh di press ulang mas ya? Setelah didinginin di press ulang? Betul. Di press lagi. Di press lagi biar yakin. Biar sepatunya durability-nya terjaga. Itu outlast itu. Itu ngapain itu mas? Outlast itu melepas last. Namanya last-nya ya? Last-nya pelak. Itu melepas ini di lepas mas ya? Oke. Oh itu setelah itu proses melepasannya biar ya udah. Itu terakhir udah sepatunya sudah ready gitu ya. Setelah ready nanti di ujung sana ada packaging. Jadi tadi teman-teman udah lihat ya proses assembling-nya. Kalau udah selesai langsung ke sini. Dan semua terus nanti di proses inspeksi. Jadi di sini prosesnya ngapain aja mas? Jadi di sini prosesnya kita memastikan sepatu yang dikirim ke konsumen itu membeli standar quality. Oke. Jadi ini di cek satu-satu ya. Jadi QC-nya di sini. Setelah semua produksinya selesai sampai jadi sepatu seperti ini. Sebelum datang ke kakinya teman-teman. Udah di cek satu-satu seperti ini. Mantap. Terima kasih banyak udah nonton video ini. Ardiles bakal ngasih 3 orang beruntung. Ardiles Infinity Ace. Jadi caranya gampang banget. Teman-teman tinggal subscribe channel ini. Follow Instagram saya dan juga follow Instagramnya Ardiles Running. Setelah itu komen di video ini ukuran berapa sih yang teman-teman pengenin. Dan kenapa teman-teman pengen banget Ardiles Infinity Ace. Kalau teman-teman komen sebanyak-banyaknya lebih gampang di notice ya. Jadi gak usah ketinggalan. Langsung komen sebanyak-banyaknya aja. Boleh copy paste sebanyak-banyaknya. Dan untuk pengumahnya bakal saya umumin tanggal 15 Desember di Instagram. Jadi tunggu apa lagi? Terima kasih.